Halo teman-teman halo 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 teman-teman di rumah harus ceria oke kembali lagi bersama kita di sosial seputar obrolan kampus asik di dunia ini tuh di dunia ini apa sih mau ngomong apa bintang tamunya siapa ya pasti udah tau lah orang suka ada di kasih dulu gitu buat debak kayaknya sih orang ganteng sih ganteng ya tahu warnanya siapa ya kalau orang ganteng iya lu sok sikat sok Bapak lagi apa lagi ya itu sih kemarin si aset gimana tapi aku pernah tahu nih waktu dulu tuh nih aku tuh punya ekskul di SD aku tuh sebagai mayoret bisa tebak aja tuh kalau ada mayoret berarti ada apa lah mayoret aku gini 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 segini gini gini gitu lumayan apa sirku sih gini 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 Coba tempatnya kenapa nggak tahu nggak tahu nyerah 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 kok nyerah begitu aja gimana mau mengerjuangkan dia kita mau ngulik-ngulik soal marching band gitu ya marching band gitu ya yang personilnya banyak yups gitu anak band banget ya yups bener banget panggil aja enggak sih oke anak band kan biasanya gitu gitu ya udah ya panggil lu kebiasaan lupa Bumper Sampai jumpa lagi Keren lu, keren Nanti kan editalnya Oh iya Selamat datang bang Restu Tami Aulia Agak komplit ya Biasanya enggak Tami Aulia Halo Arestu Halo Tetami Restu nama Allah Aduh gue nyari lagu juga lagi Nggak nemu lagi Aduh Ape salaman mulu Apa tuh Kesetrum Kayak ada bas-basnya gitu Duh 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 senyam Di luar nuru lah nih Aduh jauh Halo Arestu Halo Tetami Selamat datang Nggak aja Kata gue juga lu kalo kenalan tuh Nggak aja Selamat siang Menjelang sore Menjelang malam Menjelang pagi Siang tender Kayak radio ya kita Kayak radio ya Iya A-A Iya A-A mulu Dari tadi Apaan sih A-A dari Marching band Iya betul Kalo nggak salah Marching band ada Mayoret Iya ada 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 betul Ada Nggak sopan nggak sopan nggak Kan bener awal gitu So asik so asik tapi nggak gini-gini juga Emang apa sih nggak boleh Sombong amat Oh Mana sih Marching band ada di Mayoret Gimana Mayoret Iya ada di prodi mana dulu Aku dari prodi manajemen Ini berapa nya baliknya sebenernya Dari Prodi manajemen Manajemen Semester berapa? Semester 4 Oh masih muda Hehehe Berondong Terus suka yang berondong-berondong ya Gimana ya Apa Oke kapan dibentuknya Marching band Oke Sekilas singkat tentang sejarah berdarinya Marching band ini Awalnya pada tahun 2017 ya Jadi masih terbilang UKM yang belum lama berdiri Teh Ini diawali dari dosen PGSD awalnya Yang mengusulkan untuk membentuk suatu UKM Bagi prodi PGSD awalnya UKM Marching band Karena Di wilayah tiga cirebon ini Belum ada Waktu itu belum ada Unif Yang punya UKM Marching band Di tingkat Wilayah tiga cirebon Makanya kita mau menginisiasi Untuk membentuk UKM Marching band ini Pertama di wilayah tiga cirebon Pertama nih? Di uniku? Ngeri Di wilayah tiga cirebon Wilayah tiga cirebon Wilayah tiga cirebon Untuk tingkat prodi PGSD Cuma setelah diusulkan ke pihak rektorat Jadilah Untuk UKM unif saja sekalian Di kampus Di ACC lah ya Betul ACC Di approve Nah iya Itu pada tahun 2017 17 Tanggal berapa itu? 1 April Wede Ketuanya? Wedeh Matasan tamu ketua itu Happy birthday Happy birthday Happy birthday Day Marching band Itu berapa? Berarti yang ke enam kemarin April itu Berarti sama lustrum Bareng Ihh Apel udah kelewat Mungkin tahunnya Maksud Cinda tahunnya ya enak? Hah? Hah? Apa sih kemarin? Berarti lu ketua keberapa bang sekarang bang? Kita kan sempet vakum dua tahun ya enak? Karena pandemi Tahun 2020 dan 2021 Jadi sekarang tuh ketua ketiga Oh Secara ketua Di marching band Nih ya Kalau misalkan lagu-lagu marching band tuh Apa sih Apa sih uniknya lagu marching band? Oke Mungkin bedanya dengan Lagu biasa ya Kita Dynamics bisa? Oh enggak Jauh Kita punya arsemen sendiri ya Kalau bikin lagu di marching band itu DJ Jadi beda dengan arsemen lagu-larsemen Berbeda dengan lagu-larsemen Karena kita kan Banyak alatnya ya Kalau di marching band itu Banyak apa? Banyak alatnya Banyak seksinya Dari perkussinya Dari brush atau alat tiupnya Ada pit percussnya juga Jadi banyak musik yang Kita harus menggarsemen ulang Jadi gak bisa pakai arsemen orinya Gitu Untuk di uniku ini Kita Masih di drum lainnya Jadi belum full band Drum? Line Jadi usus di perkussinya Saya dulu Mimpi kan Dreamland Oh iya Tapi gua suka ini bang Liatin orang yang Kalau marching band itu Ya itu pakai Alat yang Itu enggak Maksudnya nama alatnya itu Apa tuh? Drum kah? Apa kan? Kalau yang Yang 4 itu namanya Tom Kalau yang 5 itu Queen Tom Queen Tom itu yang suka berantem gak sih? Tom and Jerry Kalau yang 6 itu namanya Multi Tom Kalau yang 3 Tom? Yang 4 Oh yang 4 Tom Yang 5 Queen Tom 4 Tom, Queen Tom, 6 Tom? Enggak Bukan itu Bukan itu Bukan itu Intinya Tom lah ya Namanya ya Tom Biasanya Kalau ada Misalkan orang yang baru pertama kali masuk marching band Itu Apakah langsung Milih pribadi Ah gua pengen main piano Atau dipilih Kalau disini itu kita Pertama itu diratakan semua Alatnya itu Dibesek dulu di snare drum Nanti setelah berjalan waktu Pati melihat nih Ini anak cocoknya dimana Tiba diarahkan ke alat yang sesuai dengan kemampuan si anak tersebut Oh gitu Jadi gak bisa kita milih sendiri Berarti ada coachnya Ada Kalau lo pribadi dimana lo? Aku di bass drum Saat lalu disini Hei 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 Pelatihnya dari mana? Itu kita namanya Pak Ahmad Sanusi Belia merupakan salah satu atlet nasional juga Saya berpengalaman untuk jadi pelatih maupun pemain di tingkat nasional Di kuningan bursa aku pelatih yang memang dia sudah beresensi nasional Beliau Di kuningan? Iya Oh gitu Betul SSN berarti? Hei 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 Sorry Sorry Gua dengernya Wahana Gak pernah Gaknya enak masih main dan kalau ketemu dia Benar apa Ya Bcanda So katanya gitu lah Bang kalau Wahana Eh Wahana 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 Sang Adipati pernah ikut lomba atau acara event gitu gak? Pernah Kita ada program tahunan Itu ikut kejuaraan nasional Dan Salah itu pencapaian kita ketika tahun 2018 Mereka baru setahun terbentuk itu kita langsung ikut event nasional Piala Presiden, namanya itu Grand Prix Marsing Band atau GPMB, merupakan salah satu event kejuaraan paling bergensi di tingkat nasional di Indonesia. GPM tadi, GPMB. Ya namanya juga Piala Presiden ya. Ya betul. Bola dong Piala Presiden main. Beda. Beda. Beda event. Iya oke. Gitu. Tapi gua tunggu juaranya ya bang ya. Iya. Kan ketua kan. Masa dia masih ga bisa gitu loh. Sudah kan kita tahun ini mau berangkat juga ke event nasional kejuaraan. Amin semoga menang. Semoga menang. Ada slot kosong ga bang? Kebetulan gua free sih. Boleh? Boleh yaa. Yang bawa aku pak. Eh Marsing Band. Cacing Band, Cacing Band, Cacing Band. Itu bahana sang Adipati. Kalo ga ada yang bawain aku, ga menang. Peran gua tuh penting. Lu ga berperan. Gue mending dibawain lu. Nih. Orang mau malu ya. Gak biasa aja. Kan udah bukan disitu. Oke. Oke. Kan tadi kan kita berbincang-bincang soal matching band nya. Sekarang SDM nya nih. Dari SDM nya itu. Apa pure dari anak uniku? Atau ada dari luar? Atau gimana sistem? Perekrutannya. Oke. Ini untuk anak uniku teh khusus. Kita sempat kemarin di bulan Maret. Kita ikut event di Cerbon. Itu kejuaraan. Dan kita ikutnya tuh di kategori full band T. Jadi kita perlu SDM yang main di alat. Tadi beras alat tiup. Dan juga pit percussion. Jadi kita kolaborasi dengan PDBI. Persatuan Drum Band Indonesia Kepatian Kuningan. Untuk kolaborasi dari atlet lah. Supaya kita bisa jadi full tim full band. Karena di uniku itu kita terbatas. Cuman alat di perkusi saja. Kita gak punya alat beras atau alat tiup. Jadi kita kadang kolaborasi dengan PDBI untuk atlet lah. Ketika ingin input event yang lombanya itu full band. Gitu. Kalau alat tiupnya. Pianika, seksopon, atau? Suling. Suling. Marsing band suling. Pakainya. Itu mah ayang. Oh. Lu niuk si aset. Ayang suka main suling. Alat tiup di persiun banyak teh. Ada trompet. Ada melopon. Oh iya. Gitu gitu ya. Apaan gitu gitu. Yang ditiup. Enggak yang trompet. Yang suh suh suh. Itu mah mainan anak-anak anak. Ada dong. Bukan. Bukannya gitu. Beda trompetnya. Gimana deh? Beda. Ada trompet, ada baritone, ada melopon. Banyak lah kalau tiup di marching band. Baritone tuh apa? Yang gede. Yang gede apaan? Yang gede. Gede tuh. Hah? Iya. Ini yang kajidor. Nah mirip-mirip. Kajidor tuh yang? Ada tuba juga. Gede lagi. Itu bajidor gitu. Iiiih. Nah tuba mirip bajidor. Itu berat nggak sih membawa tuba? Berat gitu. Berat dan juga pegel. Iya. Karena nah gini selama beberapa jam pelatihan itu. Anak marching band kan kalau misalkan lagi. Apa namanya? Kaki juga harus sama ya? Karena kaki itu nanti kita main ritme teh. Iya kayak. Dung turung. Dung dung dung. Gitu ya. Tapi nggak tinggi. Dikit aja. Coba-coba gimana? Karena sebagai buat kecabung. Kecabung kan. Enggak-enggak. Enggak-enggak aja sih. Hehehe. Hehehe. Maaf ya. Terikit merewatkan ya. Hehehe. 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 Apa marching bandnya itu? Apulasi atau cuma kebun-bun-bun? Oh iya. Kita mungkin berbeda dengan marching bandnya. Apa ya? TNI, akpol beda. Nah ya. Sampai angkat. Bus pakai gigi juga yang diangkat. Nah kita nggak gitu. Kita mainnya itu display. Jadi kita tuh bikin formasi di satu lapangan itu. Main sambil bikin formasi. Dan itu berpindah-pindah tempat. Jadi kita benar-benar terjaga. Fokusnya harus terjaga. Kita harus main alat musik. Jalan juga. Untuk formasi. Nah juga alatnya berat-berat. Jadi memang salah satu olahraga yang cukup mengeras fisik dan juga pikiran lah. Nah latihannya apa berarti bang buat? Biar bisa gitu tuh. Untuk keren itu kita bertahap ya. Dari basic dulu. Kita basic tuh lama disini tuh. Sampai berbulan-bulan untuk basic aja. Ada yang basic? Basic. Karena basic tuh sebenarnya. Karena lagu itu kan kumpulan dari pada basic-basic A. Jadi kita lebih padatnya di basic dulu. Basic udah mulai tebel nih. Kemampuannya baru ke lagu. Nah nanti untuk. Kan ada jalannya A. Jika punya PPPB sendiri. Di machine main to. Berbeda dengan PPPB dari pas kibra. Beda dengan permuka. Kita nggak ada hadap kanan, hadap kiri. Ada. Oh ada kanan. Kita juga. Jalan tuh diatur A. Tekniknya. Jadi nggak sembarang jalan ketika main to. Iya lah diatur lah. Masa lu tiba-tiba jalan gua nggak terima aja. Enak banget. Gua aja susah. Dan. Apa sih ya? Dan untuk lagu itu kita butuh waktu lama. Nggak bisa satu kali pertemuan satu lagu. Nggak bisa kayak gitu. Beda dengan ketika di sekolah-sekolah mungkin satu pertemuan satu lagu beres. Kayak gitu. Kalau kita nggak. Kadang butuh satu atau dua bulan. Bahkan lebih untuk satu lagu aja. Iya. Tapi paling-paling susah tuh. Bukan pelajaran. Latihannya apa Bang? Paling susah banget tuh. Mayoret. Susah tuh apa ya. Nanti sih ketika kita sudah mulai main lagu. Dan juga nanti ketika main display. Bikin informasi itu. Oh kombinasi gitu. Iya. Karena harus fokus menurut fokus tuh. Wata kiri-kanannya harus main main. Tapi lu pribadi suka ngeliat marching band dari luar nggak Bang? Suka sering. Terutama dari tim-tim besar lah di Indonesia. Contohnya? Gita Surosuan. Hah? Gita Surosuan. Gita Surosuan Banteng. Gita Surosuan Banteng. Itu yang sempat tampil di Kancah Internasional. Di Kujuran Internasional. Terus kalau di terdekat Cirebon ada Listia Diaswara. Listia Diaswara. Listia Diaswara. Denger gua denger. Kenapa sih? Di kata gua bolet tapi. Ada juga apa ya. Gita Pakuan Bogor. Gita Pakuan. Gita Pakuan. Iya denger. Udah denger. Banyak tim-tim besar dari Indonesia yang udah bagus lah. Dan bisa bersaingin dengan tim-tim dari luar negeri juga. Kalau pembeda dari marching band uniku sama marching band, marching band, marching band lainnya apa? Oke untuk di Kuningan tuh khususnya. Karena di Kuningan tuh bisa dibilang, mohon maaf, masih tertinggal lah. Mendingan kota-kota lain di dalam hal marching band. Jadi masih tertinggal dalam programnya. Gua ga piat enggak. Dalam pemahamannya. Gitu. Karena mungkin gambaran bagi orang-orang umum itu, marching band tuh pengiring kegiatan atau untuk parade untuk pawai ya. Seperti itu masih kebanyakannya. Padahal lebih dari itu untuk versimen itu. Tadi untuk tampilan display, kejuaraan dan sebagainya. Apalagi mayoret. Seneng ga seneng. Iya. Kan lihat deh dulu. Gitu. Apa? Mayoret gini-gini ya. Gitu ya. Gitu. Alunus. Kok ke SD. Jadi males liat mayoret lah. Semenjak lu bilang gitu. Kalau cowok bisa jadi mayoret ga? Enggak. Bisa. Bisa. Siapa sih lu? Kan di timersi main tuh ada juga namanya kalul kan. Cegi. Dia yang main bendera terus tuh. Jadi memang butuh apa ya. Kelihayan tubuh lebih lah. Banyak kok yang cowok main gitu juga. Enggak jadi mayoret. Mayoret tuh ada utama-utama. Mayoret juga bisa. Bisa. Jadi kalau dibasar gender justru lebih. Jadi itu juga ada kok yang mungkin lebih gemula itu. Ada yang lebih membutuhkan kelihatan tubuh. Sudah kamu liat. Enggak gue tuh suka kepo sama mayoret yang. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gue udah lagi bilang. Gak ha. Gak ada seh sampe gitu juga tongkatnya ya. Enggak mas,nya itu latihannya berapa lama gitu bisa. Tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya juga. Kalau kayak gini ya paling lima tahunan ya. Tuh, lama banget. sering megang alat aja buat apa ya pembiasaan tangan lah gue juga sering megang alat tapi alat berat banget apa tuh barbel kuli banget alat berat kuli iya Allah nggak nyambung nih orang ini lunya cuman motong mulu udah gue lempar jokes kagak nyambung tapi kalau jadi mayor balik lagi mayor itu emang harus cakep atau yang biasa-biasa aja nggak good looking boleh gitu kayak gua mungkin gitu nggak harus looking kok harus yang penting luas aja gitu ya penting luas dan juga menguasai alatnya dimersimen nggak ada apa ya pembagian atlet berdasarkan muka nggak ada tinggi tinggi juga enggak nggak ngaruh juga ya jadi yang kecil-kecil-kecil-kecil yang kecil boleh bisa-bisa-bisa ibisi 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 Oh berarti nggak ngaruh saat megang ininya apa itu ulekan ulekan tongkat potong hingga kok bisa bisa bisa-bisa sambil berjalan waktu latihan sering juga bisa terbiasa lu pernah nyoba jadi mayorit nggak kalau ngerti belum 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 tapi ada kepengenan jadi mayorit nggak Bang eh enggak sih ya udah nyaman di alat perkursi di alat pukul berat kalau kuih brady berat bobotnya tuh kaya-kaya berapa kilo berapa ya 10 kilo nyamuk ya sih 10 kilo ah ah eh pedes-pedes tergantung aja juga sih sebenarnya ada yang emang berat banget ada yang biasa-biasa aja pernah sampai ke 60 kilo enggak gila 60 kilo enggak maksudnya ada 60 kalau yang alat di bawah itu kayaknya enggak deh panjangnya 60 kilo jadi mayorit itu sebagai direjen apa beda lagi kalau merduh nanti berfungsi ketika parade biasanya sebagai pengatur barisan agar tetap rapi iya gini asok lurus-lurus jadi kalau untuk nanti tampilan di display di lapangan yang terpas itu enggak ada mayorit biasanya tapi kalau untuk di parade ada mayorit disuruh kebutuhan aja untuk ada kode-kodean nggak sih Bang kayak mayorit gini-gini lurus berarti atau gini-gini gimana biasanya ada supaya contoh dong dikit lah masa yang nggak tahu sih ketuanya bisa nyakan kamera itu suka ini nih gini-gini gini-gini mancing kan mancing itu buat melurusin ketika ada yang bengkok mulai bengkok dilurusin oh yang bengkok dilurusin gitu gini sih pegangnya iya kan ini bulat ya di sininya iya panjang gini iya sih emang lu pernah megang pernah waktu SD kan dia di mayorit oh udah deh makin ngelantur bang nama instagramnya apa bang mb bahana sang adipati mb mb bahana sapati udah tahu salah diulang oke mb mb bahana sang adipati timpati Universitas Kuningani disini bener buat temen-temen nih yang mau yang minat jadi mayoret atau mainan perkusi bisa DM ya pak DM bisa nggak sih bisa open rek 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 setelah ada mahasiswa baru Septemberan biasanya September nah buat teman-teman mahasiswa baru itu jangan lupa nih yang kalian punya kemampuan di bidang music musyuk kayak musyuk 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 sama kalian mampu mengatur dalam goyangan maksudnya kan ini mayoret kan sambil joget ya iya joget bukan goyangan iya jogetan makanya gitu ya boleh kalian join with MB bahana sang adipati iya itu dia betul betul dan teman-teman mahasiswa baru jangan ragu untuk masuk Universitas Kuningan nah banyak banget keuntungan-untungannya pokoknya kalau kepo buruan masuk pokoknya dari fasilitas dari segi apapun lengkap kap 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 gitu ya dari UKM nya juga juga ya UKM UKM nya juga the best production banget tau isyik bang barangkali ini bang mau ngajak temen-temen gitu iya boleh promosi promosi ya tapi bayang untuk teman-teman mahasiswa baru terutama jangan lupa untuk join dan gabung bersama kami di marching band bahana sang adipati Universitas Kuningan mari bangkitkan kembali marching band Kuningan dan tingkatkan kualitas kalian bersama kami hai oke saya aja weh geringin agak telat kalian bawa pola ya oke aku punya pantun pantun bukan oke kuisi kalau dibilang uniku jaya yang kesatu kedua uniku menjula oke oke si jiloro telur uniku jaya uniku menjula terima kasih orang rastu dan orang berkesimpulan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih